Berita pertama, Aksi Solidaritas Rakyat Yaman Untuk Palestina Di tengah suasana konflik yang masih berkecamu, warga Yaman menunjukkan solidaritas mereka untuk rakyat Palestina. Ribuan orang tumpah ruah di jalanan sana, ibu kota Yaman, dalam aksi besar-besaran yang diinisiasi oleh pendukung Houthi. Aksi solidaritas ini berlangsung dengan penuh semangat, diikuti oleh ratusan ribu orang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka membawa spanduk dan poster yang mendukung Palestina, sembari meneriakan yel-yel anti-Israel. Warga Yaman yang mayoritas mendukung kelompok Houthi, mengutuk serangan yang terus berlanjut di Gaza dan menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina. Meskipun kondisi di Yaman sendiri sedang tidak stabil akibat konflik yang berkepanjangan, dukungan terhadap Palestina tetap bergema dengan kuat. Aksi ini juga menjadi bentuk protes terhadap negara-negara yang dianggap tidak cukup mendukung Palestina dalam perjuangan mereka. Solidaritas yang ditunjukkan warga Yaman ini merupakan salah satu dari sekian banyak aksi di seluruh dunia yang menuntut keadilan bagi rakyat Palestina. Mereka berharap, dengan aksi ini, suara mereka dapat bergema hingga ke seluruh penjuru dunia dan membantu mendorong perubahan dalam konflik yang sudah berlangsung lama ini. Berita kedua, PBB luncurkan kampanye vaksinasi polio di Gaza. PBB mengambil langkah penting untuk melindungi kesehatan anak-anak di jalur Gaza. Sekitar 640 ribu anak akan menerima vaksin polio setelah terjadinya kasus kelumpuhan pada seorang anak akibat virus polio. Vaksinasi ini menjadi prioritas mendesak bagi PBB setelah ditemukannya kasus polio di Gaza, yang menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyebaran lebih lanjut. Anak-anak yang menjadi target vaksinasi berada di bawah usia 5 tahun, kelompok yang paling rentan terhadap virus ini. Program vaksinasi tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya wabah yang lebih luas, terutama mengingat kondisi kesehatan yang sudah rentan akibat konflik berkepanjangan di Gaza. Selain upaya vaksinasi, PBB juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya imunisasi di kalangan masyarakat Gaza. Melalui kampanye edukasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Langkah PBB ini mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi kemanusiaan. Harapannya, dengan vaksinasi ini, anak-anak Gaza dapat terhindar dari ancaman polio, dan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dapat terus berlanjut meski dalam situasi yang sulit. Berita ketiga, tentara Israel tewas dalam operasi militer di tepi barat. Dalam sebuah operasi militer di tepi barat, seorang tentara Israel dilaporkan tewas. Insiden ini menambah daftar panjang korban dalam konflik yang terus berlanjut antara Israel dan Palestina. Operasi militer tersebut dilakukan oleh pasukan Israel di wilayah yang sering menjadi titik panas ketegangan antara kedua belah pihak. Tepi barat, yang merupakan wilayah Palestina namun diduduki oleh Israel, sering menjadi lokasi bentrokan antara militer Israel dan kelompok militan Palestina. Tentara Israel yang tewas tersebut sedang menjalankan tugas militer saat insiden terjadi. Menurut laporan, operasi ini bagian dari upaya Israel untuk menangkap militan atau mencegah serangan lebih lanjut. Namun, operasi ini seringkali berakhir dengan bentrokan yang memakan korban jiwa, baik di pihak militer Israel maupun warga Palestina. Kejadian ini menambah ketegangan yang sudah memanas di kawasan tersebut. Bentrokan dan operasi militer di tepi barat seringkali menjadi pemicu meningkatnya kekerasan antara Israel dan Palestina, yang dampaknya terasa hingga ke wilayah lain di kawasan tersebut. Konflik yang berkepanjangan di tepi barat masih belum menunjukkan tanda-tanda akan meredah. Meningkatnya jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak menimbulkan keprihatinan internasional dan menambah urgensi untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina.